hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you very much for joining my class again with pausni it is about linguistics and then for this meeting we would like to discuss about semantics at glance and then we just make a general description about the subject well we would like to know about semantic itself okay semantic at glance at the first time that apa usni will yeah explains okay what is semantics what is semantics semantics the definition semantics it means that yeah analysis analysis of meanings menganalisis menganalisa tentang makna and then the study of meaning language ilmu yang mempelajari tentang makna bahasa tentu saja bahasa yang di ucapkan oleh human being oleh manusia oke well eh nah yang dipelajari dalam semanticsnya itu adalah ya secara eh konotatif meaning ya makna arti yang eh denotatif eh sekali eh konotatif meaning ya makna konotasi atau yang disini disebut ada dengan nature of meaning ya makna secara harfiah makna secara alami ya semantics nah ini dasar dari pelajari tentang ilmu ya makna well disini meaning is very difficult to define ya disini makna bahwa makna itu memang sukar sekali untuk dijelaskan tergantung nanti pada konteks kalimat yang di ucapkan kemudian by virtue of their meaning words and phrases are able to enter into a variety of semantic relations with other words and phrases in the language nah jadi dia mengacu kepada makna secara khusus ya disini makna tertentu kata kosa kata dan frasa itu katanya dapat ya dapat masuk ke dalam relasi makna ya dengan kosa kata frasa yang ada di dalam suatu bahasa ya satu bahasa dalam suatu kalimat yang di ucapkan disini because this relationship helped identify those aspects of meaning relevant to linguistics analysis they constitute a good standpoint for ya dis chapter jadi disini karena ada kata kaitan makna ya untuk mengetahui berbagai macam aspek makna yang sangat relevan terhadap analisis dari keeluman ya dari suatu bahasa ya ilmu bahasa disini yaitu ya ini merupakan ya hal yang penting dari pembahasan tentang makna disini oke nah ini ya jadi main point that ya semantik itu ada ilmu yang mempelajari tentang makna bahasa ya makna nah disini lebih kepada biasanya ada makna secara konotatif ada makna denotatif ya makna yang sebenarnya dan makna yang tersirat ya disini nah tapi nanti disini ya berbagai macam ya point point yang akan dijelaskan contohnya disini ada sinonim ya sinonim sinonim ya bersamaan kata itu nah disini dijelaskan sinonim are words or expressions that have the same meaning in some or all context jadi sinonim itu adalah kata atau ekspresi atau ungkapan ya ungkapan yang memiliki makna yang sama ya dalam semua dari dalam beberapa kontek atau ya semua kontek misalnya disini ya in English it ada yauta yaut nah ini kan anak-anak udah yaut itu sama dengan adalser begin start nah itu mulai ya disini ada begin start sama maknanya itu sinonim remember nah recall ya mengingat kembali ya atau memanggil atau mengulang kembali purchase ya buy vacation holiday big large nah ini yang disebut dengan sinonim bersamaan kata ya dalam bahasa Indonesia tentu sama ya ada ya di sini sinonim nah dalam bahasa Indonesia misalnya ya ya kalau dalam bahasa ya ini bahasa Sunda bahasa Indonesia adil kesini ya itu sinonim ya tapi berbeda bahasa oke next we would like to discontinue nah ini ada tadi ada sinonim ada antonim ya kalau ada persamaan kata ada pasti dan lawan katanya ya disini oke antonim apa itu antonim antonim are words or phrases that are opposite they are opposite with respect to some component of their meaning jadi antonim ini adalah kata atau perasa ya yang berlawanan ya yang berlawanan makna dari kata tersebut misalnya ada dark white ya ada gelap ada terang ada in ada out ya masuk keluar ya boy di kolom ya lagi-langsung come go hot call up down nah itu ya yang disebut dengan antonim yaitu lawan katanya ya ya dalam bahasa Indonesia misalnya kesini ya dalam katanya kesana ya pulang pergi seperti itu ya nah disini if one word has only one opposite it said that the word has binary antonim nah disini ya bila mana ada kata yang hanya memiliki satu ya lawan apa lawan kata itu bisa dikatakan kata tersebut disebut dengan binary antonim antonim ya kalau dalam bahasa Inggris itu hanya satu ya tidak tidak banyak ya misalnya terbatas disebut dengan binary antonim nah ini ada dead life ya kematian kehidupan ya dan ini ada apa selain antonim ada yang disebut dengan polisemi nah polisemi nah polisemi ya polisemi ini apa ya polisemi occur where word has two or more related meaning jadi satu kata itu banyak makna yang tersirat ya tergantung nanti konteks atau kalimat yang akan di ucapkan oke take for example here nah ini ya some polisemi in English nah misalnya ada kata bright untuk kategori ya disini makna yang ini maksudnya itu signing terang ya today is bright day ya misalnya walaah hari ini cerah sekali ya tidak ada hujan matahari bersinar terang itu sampai dengan signing nah ya arti yang lain nah bisa entalijen berbeda ya right disini itu ada berbagai macam magma yang tersirat ya disini jadi yang disebut polisemi jadi polisemi satu kata itu banyak arti tergantung arti konteks yang dijelaskan pada suatu kalimat of sentences nah tadi ya design contohnya ya ada kata berat this is bright day the sign is signing in the morning nah ya itu sama artinya ini ada you are very intelligent nah she is intelligent nah ini nah kalau gini lebih kepada eh sorry lebih kepada sorry disini ada intelligence ya ini kalau di unknown pada benda sekitar sekitar kalau disini lebih kepada person ya lebih kepada character atau behavior berlaku sifat ya intelligent nah you are intelligent ya pintar ya nah disini jadi sorry oke 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 nah kita lihat ada to bear to bear to bear to bear to bear disitu ada to sign intensively ya jadi bersinar secara terus menerus ada lagi artinya to stare and really nah ada artinya disini kalau disini bercahaya terus menerus ya 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 nah nah arti yang berikutnya ini marah disini ya serangly menatap dengan pacang marah ya karena mungkin someone has underestimated him nah dia jadi sejarly manusnya kamu bisa lebih kepadatheme si search-anly at me eehh yang marah ya atau secara anger ya nah itu artinya itu wealthy gold nah kemudian ada deposita Hai mungkin anda mengenal ya wah deposit seuah dengan uang ya tambangan yang ada di bank ya itu ada artinya ya boleh bisa ya tapi di sini ada deposit saya di sini apa ini mineral in the earth mineral in the earth jadi ada sumber energi kekayaan alam yang ada di bumi yaitu sebuah deposit misalnya take for example apa gold silver yang ada di bumi yang masih muntah itu yang sebut mineral in the earth ya kemudian ada kata lain-lain di sini ya ada money in the bank ya I have many deposit ya on my saving account nah disini ya itu banyak ya uangnya tersimpan di banknya deposit itu bisa ya deposit ya begitu itu ada polisemi there is the homopound homopony ya oke homopound exist where a single form has two or entirely distinct meaning nah disini homopound itu tanya ini ada suatu bentuk ya kita dapat suatu bentuk yang memiliki dua ya atau lebih perbedaan secara khusus ya in such cases ya pada beberapa kasus it is assumes there are two or more spirit words ini dapat dianggap katanya itu ada dua kosa kata yang terpisah ya kosa kata yang terpisah with the same pronunciation rather than sing a word with different meaning nah disini ahomopound disini nah pon bunyi ya jadi pelapalannya itu sama nah dibandingkan katanya satu kata yang memiliki beda makna jadi maksudnya homopound disini pelapalan bunyi yang sama pelapalannya ya tetapi nah ini maknanya berbeda nah itu yang disebut dengan homopounds ya oke there are sums homopounds in English nah ini ada ya ya ini bunyinya itu sama persis tetapi maknanya itu berbeda ya biasa tergantung pada konteks and sentences that explain ya tergantung pada kalimat konteks yang di jelaskan kita for example here ini ada bet bet ya tempat ini bet kawong kelawar nah ini penjelasan maknanya matanya apply mouse yah applying mouse like noktum memos nah jadi seperti tikus ya masuk ke dalam mamalia hidup dimalam hari bisa terbang kelawar Kalong maknanya Tapi sama bunyinya Batman Nah itu kan ada perloknya Batman Oke yang berikutnya ada A piece of equipment Used in cricket or baseball Nah ini ada Peralatan yang digunakan Untuk bermain cricket atau baseball Nah itu yang disebut bat Oke Ada lagi bank Bank Nah itu ya Artinya a financial institution Lembaga keuangan Atau arti yang lain disini ada A small clip At the edge of a river Nah jadi tebing Yang kecil di ujung sungai Itu ada bank namanya Oke Atau bisa juga disini ada Small banks ya Ada Aliran sungai yang kecil Ya disini Kemudian ada Club Nah Club ini ya Bukan Club Yang anda Misalnya Di malam hari Itu nightclub Kalau disini Club itu Social organization Organisasi sosial Bisa jadi itu termasuk Misalnya orang yang suka Nightclub Ya itu ada Perkumpulannya Social organizationnya Nah itu artinya Ya itu Club Club Nah itu cara membacanya Club 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 Nah ya Itu pronunciationnya sama Nah ini Dalam arti lain ada Blunt Weapon Blunt Weapon Nah Blunt Weapon ini Ya Senjata yang Tumpul Ya Bukan senapan Nah bisa jadi Misalnya seperti Palu ya Tumpul Blunt Weapon Ya Senjata yang Tumpul Oke itu ada Plot Kalau dalam karya sastra Itu ada There is a plot Ya A plan of literary work Dalam karya sastra Ya Plotnya bagaimana Ya Nah tapi ada disini juga A small piece of ground Nah Ada bongkaran-bongkaran Ya Tanah Ya itu Jadi disebut plot Kemudian ada Pen Pen itu A writing instrument A writing instrument Ya itu alat untuk menulis Ya Tapi ada juga pen disini Ya itu Small cage Ya Kandang yang Kecil Ya itu disebut Homopong Ya Jadi I think that you can understand Polysemi What is polysemi? Ya itu One word That has Many meaning Ya Depend on the context Or sentences Jadi tergantung pada Maknanya Kalimatnya Nah itu yang disebutkan Satu kata itu banyak Arti Ya Yang bisa dijelaskan Kalau Homopong Disini Pengucapannya sama Tetapi Artinya Bisa Berbeda Oke Itu makanya Homopong Well I hope That you Can Understand Next Nah Disini ya Oke Nah itu macam-macam jenisnya Ya ada Polysemi In a homopony Create lexical Indiguity In that A single form Has two or more Ini nih Jadi polysemi dan homopony Itu adalah Sebagai lexical Indiguity Ya Nah ini Yang Dimana Bentuk Ya Bentuk kata itu Bisa Dua atau Lebih Maknanya Disini Bentuk dari kosa kata Oke Kemudian berikutnya Ada banyak sekali Ya ada Some other types of meaning Ada berbagai macam jenis Makna Nah nanti For the next Smasher If you want to Take a semantics Subject There is Seven types of meaning According to the experts Ito adalah Leach Jeper Leach Yeah Jeper Leach Has He has a well-known As the Linguist Ya His research about Semantic The well-known one About His Statement His book Is Seven types Of meaning Ada tujuh jenis Makna Kata yang menurut Nah disini Kita lihat Ada Ya Disini Some other types Of meaning Itu banyak sekali Ya Ada yang disebut disini Ya Meaning can be differently Interpreted according to Tent Feeling Tentions Beside There are also Some types of meaning Nah disini ada Ya kan Nah Katanya disini Ada berbagai jenis Ya Interpretasi makna Ya Sense Ya secara logika Ya Atau secara apa Kemahaman Ada feelings Ada tones Ya Suara Nada international Ada intention Maksud tujuan Ya Nah ini dari Makna tersebut Ini ada Text of meaning Nerving Ya Ada connotative meaning Ya Nerving Ya mana yang Apa Hampir Ya Menyerupai Ya Mendekati Ada connotative meaning Ya Jadi meaning Involves the emotion Of the speaker Ya Maksudnya secara Konnotative Ya Makna yang memulai Katanya emosi Ya Emosi dari Pembicara Emosi Maksudnya Keinginan Ya untuk Pemahaman dari Pembicara Ya Misalnya secara Konnotasi Ya Kemudian ada Referential meaning Ya Referential meaning Meaning that has Direct relation To the fact of The referential Jadi makna yang Mengacu Ya Secara langsung Yaitu pada Benda yang Di tuju Oke Referential meaning Ada construction meaning The meaning Contained in the construction Jadi Makna Konstruksi Ya Makna secara Tersusun Ya disini ada Nanti ada Susunan-susunan kalimat Kemudian itu ada Makna yang Khusus Ya Nah seperti disini The book belongs to me Nah itu lah Contohnya ya Tadi dari Subject Form Ya Objek Ya Oke This is my picture This is my picture Ini adalah Gambar saya Nah ini Yang disebut dengan Construct Ini ada Terdiri dari Sintetiknya Ya Oke Susunan Kata Kalimat Ya Kemudian ada Lexical and grammatical meaning Ya Apa ini Lexical meaning Meaning of the word Explained in dictionary Jadi secara leksikal Makna yang dijelaskan Dalam kamu Secara leksikal meaning Jadi misalnya Anda Coba melihat Stone Apa itu stone Nah itu nanti ada Penjelasannya Ya secara kamu Secara leksikal Ya meaning Yang dijelaskan pada Dictionary Ya pada kamu Ada grammatical meaning Ya On the meaning A grammatical reason Ya itu makna yang Secara gramatika itu Muncul Ya tadi disini Contohnya The book On the table is mine Nah itu secara gramatikal Yaitu Ada makna Yang Bisa dipahami Disini The book on the table Is mine Buku yang ada di meja itu Adalah Buku saya Nah ini Jadi bisa dipahami Secara gramatika Ada subject Ya the book On the Ada preposition Ya disini Adjective Ya pemirikan Nah kemudian Ada yang disebut dengan Editional meaning Kalau cukup Disebut makna Konseptual Nah makna Secara konsep Democracy What is it Nah ini ya Makna Demokrasi itu Secara konsep itu Dipahami Apa Ya Kalau dari segi politik Secara demokrasi Ya Misalnya ada yang Secara kenenggarawan What is demokrasi Nah itu ya Secara konsep Wow Oke ada Proposional meaning The meaning If all Appear If we Limit the understanding Of something Jadi makna Secara Proposional Ya misalnya Disini Kita memahami Bahwa Misalnya Makna Sesuatu tersebut Itu Terikat Ya hanya Misalnya Satu Periode satu waktu Misalnya One week has Seven days Nah itu Satu minggu Satu minggu itu ada Tujuh hari Oke Kemudian ada Control meaning Ya The meaning content Of every word As the kernel Of an utterance Jadi Control meaning Maksudnya Makna Ya Yang berisi Di setiap kata itu Ya itu ada Karnalnya Ya Karnal An utterance Ada Kunci Ya Utama Makna Kama dari Ucapan tersebut Misalnya The main idea In a conversation Nah itu Karnal meaningnya The main idea In a conversation Conversation Karnal meaning The main idea In a conversation Ya Nah ini Karnal meaningnya Maksudnya Pokok utama Ya Dari Percakapan tersebut Ada Pictorial meaning The meaning Related to the feeling Of the typical And a listener Nah jadi Pictorial meaning Ini adalah Makna yang berkaitan Ya secara Emosi Ya Yang bisa dipahami Oleh para pembicara Maupun para Pendengar Di sini Oke Nah disitu Contohnya I had to go He step on Why I had to go He step on Jadi setiap apa yang dilakukannya Dia itu tidak suka Nah ini ada Yang disebut Picture Ada Ada feeling Ya Ada feelings Yang di Apa Emotion Feeling Yang dirasakan oleh Pembicara tersebut Kepada lawan Bicaranya Ya Oke I think That's the Semantics At glance Ya disini Hanya sekilas Yaitu Apa yang dibahas Disini Yaitu Tentu saja Yang makna kalimat Dari Suatu bahasa Tergantung Tergantung Depend on The context Sentences That explains In a one language Terus satu bahasa Nah tadi kita sudah Bisa memahami Yaitu Ada yang disebut dengan Misalnya Sinonim Antonim Homopon Polisemi Nah itu That's Ya Just one Small Discussion From Sematic For the Explanation That you are going To take The subject And then We like to Discuss All about The Study of Semantic Thank you Very much For Your attention Joining this Class I wish That you Can understand Well Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Again